Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel PKM petani kampung modern pada video kali ini pembuktian yang sering sekali menyalahkan cuaca lihat kebun ini walaupun cuaca sangat ekstrim tapi tidak terpengaruh sama sekali sebelum lanjut Mari kita intro dulu masih banyak sekali petani yang sering menyalahkan yang nama cuaca padahal itu sebenarnya tidak benar sama sekali sebagai contoh lihatlah kebun ini walaupun cuaca ekstrim tetapi tetap bertahan buktinya jadi sebenarnya petani itu hanyalah mencari-cari alasan mengenai hal yang namanya cuaca dan juga satu hal yang perlu kita ingat jika kita menyalahkan cuaca sama dengan halnya kita menyalahkan yang namanya Tuhan lalu apa sih penyebab utama kenapa kegagalannya kopi adalah petani kita sangat minim sekali SDM tentang pengetahuan dan juga petani kita jarang sekali melakukan yang namanya pemupukan kebun ini adalah salah satu kebun ataupun salah satu contoh kebun petani binaan di SKM apa sih SKM SKM adalah sekolah kopi mandiri SKM sendiri adalah salah satu grup tentang budidaya kopi dengan cara terbaru dan juga dengan cara yang inovatif yang artinya di SKM petani dibina untuk bisa cara membuat pupuk meracik pupuk kapan waktu tepat pemupukan dan juga ada juga yang namanya cara membuat herbicida dan lain-lain di SKM sendiri petani dibina dengan cara melakukan praktek pembuatan pupuk praktek pembuatan herbicida dan lain-lain mungkin grup ini berfokus hanya kepada kopi dan banyak sekarang hasil yang telah terbukti dari yang namanya grup SKM ini Mari kita kembali ke pembahasan alur tentang kobun kopi yang tahan cuaca ekstrim sekalipun disini kebun petani petani binaan ini menggunakan yang namanya full nutrisi walaupun sebenarnya belum sampai ke full nutrisi apa sih itu full nutrisi full nutrisi adalah pemupukan dengan cara dikocor dan di spray nah full nutrisi disini mari kita jabarkan nah nutrisi adalah pupuk nah pupuk yang ada di Indonesia petani itu banyak yang hanya tahu NPK saja tetapi tidak pernah mau melengkapi yang namanya pupuk makro dan pupuk mikro nah kebun ini adalah salah satu contoh kebun yang menggunakan namanya makro mikro lengkap untuk cuaca ekstrim pemupukan itu kita lakukan dengan sesuai fase fase kopi itu adalah fase vegetatif dan juga fase generatif sudah banyak dibahas di video video saya sebelumnya untuk memahami yang namanya fase vegetatif dan fase generatif secara global saja kebun ini melakukan pemupukan dengan makro dan mikro yang lengkap kenapa petani Indonesia banyak sekali yang mungkin masih belum tahu makro mikro lengkap sebenarnya pupuk makro dan mikro lengkap itu sudah banyak diperjual belikan di toko pertanian maupun toko-toko online sebagainya salah satu contoh biasanya yang menggunakan pupuk makro dan mikro lengkap adalah kebun hidroponik nah pemupukan kebun hidroponik bisa diaplikasikan ke tanaman kopi dan kebun ini adalah salah satu contohnya walaupun kebun ini masih banyak kekurangannya jika teman-teman tahu pada tahun lalu ataupun satu tahun sebelum ini kebun ini adalah kebun yang sangat memprihatinkan tetapi hanya dalam waktu satu tahun kebun ini bisa berubah seperti ini yang artinya pemupukan lengkap maka saya akan jabarkan secara global saja pemupukan NPK, CA dan segala macam itu sangat bagus dan juga sangat wajib bagi tanaman kopi dan juga terbukti tanaman yang menggunakan pupuk makro dan mikro lengkap itu tahan akan cuaca ekstrim yang seperti sekarang ini dan tak lupa juga kita itu sebagai petani wajib yang namanya mengaplikasikan yang namanya fungisida, insektisida, mengaplikasikan perangkap PBKO dan juga mengatasi jamur dan lain-lain ini sebenarnya wajib dilakukan seperti halnya di kebun pertanian Brazil maupun pertanian penyertan ini sebenarnya harus dilakukan tetapi yang saya lihat di lapangan itu banyak sekali petani yang memang SDM-nya memang masih rendah dan juga banyak sekali PPL yang entah kemana tidak pernah mau mengajarkan ataupun mempraktekan kepertanian yang ada di Indonesia oke sekian dulu untuk video kali ini jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax